Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini saya akan memberikan informasi ya Buat teman-teman pengguna Xiaomi yang pastinya menantikan kedatangan Xiaomi HyperOS Ini ada kabar gembira dan kabar kurang gembira nih cuy Karena ada yang kecewa pastinya disini ya Oke kita coba lihat dulu disini nih device apa aja sih yang dapat Xiaomi HyperOS Terbaru ini cuy yang pastinya nanti akan meluncur atau rilis pertama Xiaomi HyperOS 1.0 cuy Nah teman-teman bisa disimak aja disini ya ini banyak banget nih ya Nanti yang akan mendapatkan Xiaomi HyperOS versi 1 ini atau versi pertama ini cuy Oke yang pertama disini kita coba lihat ya HyperOS supported device Jadi ya yang support dengan HyperOS ini ini ada Xiaomi 13 series cuy Dan informasi ini saya dapat di telegram cuy dari grup telegram HyperOS ya Kalau bisa teman-teman nanti join aja ke grup ini cuy Nanti untuk seputar informasi terkait HyperOS ya Oke Nah kemudian ada Xiaomi 12 series Oke mungkin teman-teman udah tau ya Xiaomi 12 series itu termasuk Xiaomi 12T Pro dan yang lainnya flagshipnya ini cuy Kemudian ada Xiaomi 11 series, Xiaomi 10 series, kemudian juga ada Xiaomi CV series dan ada Xiaomi Mi 4, 3, 2 dan 4 Mantap cuy Kemudian juga ada Xiaomi Pad series ya Jadi nanti Xiaomi Pad series akan mendapatkan update HyperOS juga Tapi sepertinya disini ada yang hilang cuy Ya ini device Poco kemana nih Ya ini Poco gak ada malah disini ya cuy ya Aduh gimana nih Jadi jangan kecewa dulu nih teman-teman ya User Poco Pasti nanti Xiaomi juga memikirkan lah ya Untuk Poco Karena Poco juga sampai saat ini Detik ini Masih menggunakan basicnya MIUI Sama cuy Seperti itu Kemungkinan nanti juga untuk Poco akan mendapatkan update ke HyperOS Cuman belum jelas disini ya Tapi yang jelas disini Informasi ini tuh Yang akan mendapatkan HyperOS itu Ya device-device yang saya tampilkan disini Ya Tadi sampai di Xiaomi Pad series ya Kemudian ada Redmi K60 series Ini kalau kita coba lihat 60 dan K50 itu ada di HP Poco ya Itu Poco F4 GT atau Poco F Atau Poco F3 GT kalau gak salah ya Kemudian ada Redmi K40 Kemudian ada Redmi Note 13 Nah bahkan Redmi Note 13 Di Indonesia itu masih belum merilis cuy Nanti Redmi Note 13 baru perilisan mungkin di Cina sana dulu ya Nah kemudian ada Redmi Note 12 series Nah kalau Redmi Note 12 series di Indonesia udah rilis nih Jadi pengguna Redmi Note 12 Redmi Note 11 Itu akan mendapatkan HyperOS cuy Cuman tanggal pastinya kita masih belum tahu ya Yang pasti disini kita cukup senang dulu aja deh ya Jadi HPnya akan mendapatkan HyperOS gitu ya Kemudian juga disini ada Redmi Note 10 ya Redmi Note 10 bahkan Redmi Note 9 juga Disini akan mendapatkan Xiaomi HyperOS Ini keren banget sih ya Sampai ke Redmi Note 9 4G 5G dan Pro itu akan mendapatkan ya Redmi Note 12, 12C, 12R 5G Sepertinya device ini gak masuk ke Indonesia ya teman-teman ya Mau juga ada Redmi 10X ya Redmi 4G, 5G dan Pro Ya itu teman-teman ya Memang ini kebanyakan diambil secara global ya Ada beberapa memang untuk Xiaomi HyperOS ini Ini diambil yang ada di Indonesia juga Seperti Redmi Note 12 series, 11 series, 10 series gitu ya Itu ada di Indonesia Cuman pertanyaannya gini nih Bang kalau misalkan yang menggunakan Xiaomi ID atau Indonesia Apakah nanti akan mendapatkan update langsung ke Xiaomi HyperOS ini Gitu kan Nah kemungkinan nanti yang langsung mendapatkan ke HyperOS ini Itu dari MIUI global dulu cuy Global Mi misalkan ya Nah ini secara global gitu ya Global Mi itu baru mendapatkan nanti update langsung ke Xiaomi HyperOS Itu perkiraan saya sih ya Bahkan sampai sekarang Poco X3 Pro itu masih belum ada update ke MIUI 14 stabil Indonesia Itu gak tau kenapa nih Developer di Indonesia apakah dia langsung discontinue Berhenti gitu kan ya Ini kurang-kurang asik sih ya Nah tapi MIUI global ini dia masih terus berjalan Developernya masih aktif terus Bahkan nanti mungkin akan ada update terbaru untuk patch keamanan Di Poco X3 Pro ya Di MIUI 14 Global Mi ini Gitu sih teman-teman ya Sedikit pembahasan ataupun ya mungkin Perbedaan antara versi Indonesia dan versi global Mi Seperti itu sih Sangat disayangkan sih yang gak dibuat Sama rata gitu teman-teman ya Oke Ya Kemudian nanti teman-teman Nantikan di Youtube mungkin yang bener-bener di Youtube Nanti ditayangkan secara live Nanti peluncuran resmi versi MIUI 14 terbaru katanya Dan peluncuran Xiaomi HyperOS di tanggal 27 Oktober nanti cuy Ini patut ditunggu nih Patut kita simak cuy Jadi nanti di HyperOS itu Gimana aja sih perubahannya gitu kan Apa sih bedanya dengan MIUI gitu kan Mudah-mudahan sih jauh lebih bagus ya HyperOS ini ya Karena ya banyak sekali juga gitu kan Banyak sekali yang mengeluhnya dibanding yang sukanya dengan MIUI gitu teman-teman Oke Kalau saya sih netra sih ya MIUI ya Bagus juga sih kalau menurut saya gitu kan Banyak yang bisa di otak atik gitu cuy Ya Nah nanti nantikan aja teman-teman ya Di sini di tanggal 27 Oktober di jam 19 ya Atau jam 7 malam teman-teman ya Nanti peluncurannya Kalau gak di Youtube mungkin di website resminya Xiaomi teman-teman Nanti disimak aja Oke itu aja mungkin teman-teman ya Di sini terkait informasi terbaru Terkait Xiaomi HyperOS nih Mudah-mudahan di sini ada informasi yang bermanfaat Dan nantikan terus perkembangan Xiaomi HyperOS ini teman-teman Ini perlu dinantikan sih cuy Ini keren sih ya Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!